Hai adik-adik, apa kabar ayo kita belajar bersama Kak Wahyu kali ini kita akan belajar macam-macam bentuk magnet dan pemanfaatannya adik-adik kita tahu magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus sekarang Mari kita mengenal macam-macam bentuk magnet serta pemanfaatannya yang pertama adalah magnet batang bentuknya menyerupai batang atau balok manfaat magnet batang yang pertama adalah pada sebuah ujung gunting untuk memudahkan dalam mengambil jarum cahit yang kedua terdapat di bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng yang ketiga terdapat di bapan catur agar sebuah catur tidak mudah terguling yang keempat pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik yang kelima untuk mengangkut benda-benda dari besi yang kedua adalah magnet jarum magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet magnet yang runcing pemanfaatan magnet jarum sendiri adalah sebagai kompas untuk menunjukkan arah mata angin yang ketiga adalah magnet u atau yang kita sebut dengan magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda atau seperti huruf u pemanfaatan magnet ladam pada umumnya digunakan untuk mengambil klip kertas atau potongan kecil logam yang sulit dicangkau dalam suatu bangunan atau mesin yang kedua banyak digunakan dalam pelajaran yang ketiga digunakan sebagai komponen bel listrik dan yang keempat yang keempat adalah magnet cincin magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin pemanfaatan magnet cincin sering digunakan untuk sistem audio atau pengeras suara yang kedua dibuat magnet mainan anak yang ketiga untuk mengangkut sampah besi dan nomor 5 adalah magnet keping magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam magnet keping sendiri sering kita temukan sebagai hiasan hiasan kulkas coba kalian perhatikan hiasan hiasan yang ada di kulkas kalian yang keenam adalah magnet silinder magnet ini berbentuk menyerupai tabung panjang magnet silinder dalam pemanfaatannya sering digunakan untuk speaker dan dinamo kemudian pada kunci sok untuk memudahkan mengambil mur dan baut nah adik adik apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut jangan ingat lelahnya belajar tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya dan jangan lupa like share and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih